Peristiwa Gerakan 30 September merupakan misteri yang hingga kini tidak tuntas dan jawaban sesungguhnya masih diselubungi misteri. Banyak akademisi maupun sejarawan yang bersilang pendapat mengenai siapa sebenarnya yang mendalangi peristiwa tersebut. Berikut merupakan teori-teori mengenai siapa yang diduga kuat menjadi otak dari tragedi tersebut. Partai Komunis Indonesia Teori ini merupakan versi yang diakui oleh negara hingga saat ini. Sejarawan bernama Nugroho Noto Susanto merupakan pencetus teori ini. Teori ini tertuang dalam buku sejarah nasional Indonesia. Melalui teori ini terciptalah karya propaganda orde baru berupa film yang berjudul Pengkhianatan G30 SPKI. Soekarno Teori ini dikemukakan oleh Antoni Dek melalui bukunya The Soekarno File 1965 until 1967 Chronology of Adivet. Buku ini membahas hasil pemeriksaan ajudan Bung Karno yang bernama Bambang Wijanarko, yang mengaku bahwa Soekarno memerintahkan letkol untung untuk mengamankan para jenderal yang tidak loyal terhadap Soekarno. Angkatan Darat Teori ini dicetuskan oleh Benedict Anderson dan Ruth Mephi dalam esai berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, A Coop in Indonesia. Bukti yang dipaparkan adalah karena semua yang terbunuh para jenderal dan yang menghabisinya merupakan sesama tentara. Soeharto Selain itu Soeharto mempunyai koneksi dengan rezim Tiongkok, pengusaha Tiongwah lokal bahkan dengan badan intelijen Amerika Serikat yaitu CIA. Terima kasih telah menonton!